Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, jadi di video kita kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan subscriber atau orang yang berkomentar di video sebelumnya, yaitu tentang apa penyebab aquarium ikan komet cepat kotor atau keruh. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, jadi teman-teman semua, di video ini kita akan membahas tentang penyebab-penyebab kenapa aquarium ikan komet cepat kotor atau cepat keruh. Nah, penyebab yang pertama, kenapa air ikan komet cepat keruh, yaitu karena ikan komet sering diberi makan. Ikan komet yang sering diberi makan, sisa-sisa dari makanan itu akan menjadi kotoran di dalam aquarium, yang akan membuat aquarium ikan komet kamu cepat kotor atau cepat keruh. Nah, kemudian yang kedua adalah ikan komet sering buang kotoran. Nah, ini juga berhubungan dengan sering diberi makan. Ikan komet yang sering diberi makan akan selalu buang kotoran, dan kemudian kotorannya itu akan menjadikan air cepat keruh dan cepat kotor. Sehingga teman-teman semua, ini juga harus diperhatikan pada saat kita merawat dan memelihara ikan komet, jangan terlalu sering memberi banyak makanan untuk ikan komet, karena ikan komet akan sering buang kotoran, yang akan mengakibatkan air ikan komet cepat kotor atau cepat keruh. Nah, kemudian penyebab yang ketiga adalah tidak adanya filter di dalam aquarium. Nah, tidak adanya filter di dalam aquarium, ini juga menyebabkan air ikan komet cepat kotor, karena lendir dan juga pergerakan ikan komet akan membuat air ikan komet keruh. Sehingga teman-teman semua, bagi kalian yang mungkin tidak memiliki filter atau saringan aquarium di rumahnya, silakan kalian bisa buat sendiri saringannya. Misalnya seperti saya, saya menggunakan yang namanya jergen bekas untuk menjadi filter atau saringan aquarium. Nah, kemudian penyebab yang keempat, kenapa air ikan komet cepat keruh, yaitu karena terlalu banyak ikan komet yang kita masukkan di dalam aquarium, sehingga teman-teman semua, ini juga bisa menyebabkan air ikan komet cepat keruh. Karena lendir dari ikan komet ini cukup banyak, sehingga ketika ikan komet banyak di dalam aquarium, lendirnya akan menyatu menjadi satu kotoran atau satu yang bisa membuat air ikan komet menjadi cepat keruh. Nah, jadi teman-teman semua, penyebab yang kelima adalah dikarenakan aquarium kalian berada di outdoor atau di luar ruangan. Nah, ini juga kenapa saya katakan penyebab yang kelima adalah karena berada di outdoor, aquarium berada di luar ruangan. Karena teman-teman semua, ketika aquarium berada di luar ruangan, otomatis debu-debu atau kotoran-kotoran akan mudah masuk ke dalam aquarium, sehingga kalian perlu memperhatikan hal ini. Kalian bisa mungkin memberikan penutup aquarium pada saat kalian ada, aquariumnya ada di luar atau di outdoor. Kalian bisa kasih penutup untuk solusinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.